Hai guys welcome back to my channel and sebelum kalian mulai videoku jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk like and comment now enjoy my video jadi di video kali ini aku bakal cerita mengenai pengalaman pertama aku belanja di online shop nah jadi tuh kemarin itu aku tuh baru aja beli sesuatu barang di online shop ya ada 2 ini ya gitu nah aku beli itu pertama kali aku belanja di online shop tuh aku deg-degan banget karena ada temen-temen aku yang ketanya pengalaman gak enak gitu kan kebetulan juga aku tuh belinya ya jodek jadi kalau ada masalah apapun ya udah gitu kan nah pertama kayak aku pesen tuh aku bener-bener deg-degan banget kayak aduh-aduh gimana nih aduh gimana nih gitu kan nah aku lagi pesen aku pesen pagi-pagi tuh karena aku pikir besokannya tuh dateng bakal pagi-pagi gitu kan nah setelah aku pesen aku order itu udah tuh aku deg-degan banget kayak paket aku cepet nyampe dong cepet nyampe cepet nyampe gitu kan nah besokannya ya ceritanya aku terus-terusan ngecekin di JNT Express nya jadi kayak cek nomorasi nya gitu udah nyampe mana udah nyampe mana nah ternyata sekitar jam 9 itu tulisannya dia udah melantar ke rumah gua nah terus aku kayak deg-degan banget itu fokusnya sih aku belum mandi akhirnya aku mencoba-coba mandi aku coba beresin rumah terus tetelah tuh kulirnya dateng ya kayak tok 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 gitu kan eh dengan kawan ya gitu terus habisnya eh ya ini paketnya dateng nah dikasih yang pertanyaan yang dateng ini ya kan aku kasih uangnya nah aku kasih uangnya keluarnya pergi nah terus tuh aku cekan di Shopee nya aku mau pencet eh yang pesanan sudah diterima itu apapun ya aku mau pencet itu tapi kok gak bisa gitu kan terus ada tulisan apa gitu gue lupa nah gue panik dong kayak lah kan udah udah berbayar gitu kok gak gak bisa ke pencet pesanan sudah diterima lebih dibayar gitu kan gue panik aja gue nanya ke temen gue yang emang udah sehari gue belanja di offshop gue nanya ke Nadia eh gimana deh kok gue pesan bareng coba deh gue udah bayar tapi kok gak bisa di pencet pesanan sudah diterima gitu kan terus katanya dia dengan santanya dia bilang ya gak apa-apa gitu terus gue kayak hah kok gak apa-apa sih gitu kan terus habis itu katanya itu tuh berarti penjuanya belum nge-accept nge-access barang yang kita udah terima gitu terus gue kayak oh jadi itu gak apa-apa iya gak apa-apa udah sandai aja gak usah panik terus kayaknya ya udah gue aja gak panik dan makasih banget banget dia udah masih tau gue berasa bego banget gak sih woi ke soreannya tuh sorenya tuh gue tungguin tuh bareng gue dan aku kedua yang ini nah gue tungguin gitu kan aduh kok gak dateng-dateng nah sedangkan sorenya tuh gue mau pergi karena gue ada acara gue tungguin dan akhirnya gue cek di Shopee nya katanya udah mau diantar ke rumah gue tungguin tuh gue tungguin ini dateng dan kurirnya masih kurir yang sama gitu terus katanya gitu eh kawan ini kak ada paket lagi deh kayak gitu kan terus eh iya masa abis itu udah deh diserti kasih ini dikasih bisa udah jadi gue gak panik lagi dan ya berdasarkan pengalaman pertama gue ini sih not bad sih kayak ya udah abis aja dan menurut gue gak begitu buruk-buruk banget sekarang gue bener nih hasil barangnya tuh kayak gimana bener gak sih aku gak sih bisa sama kayak aslinya kalo gue beli dan betul guys gue ini beli kosmetik gitu alat-alat makeup kayak gitu jadi nanti gue pas kalian unboxing dan pasti eh kembali pasti ini sih orisi mungkin pasti kayaknya sih cuman kalo ini aku beli di kananya store makeup makeup juga cuman gak tau deh ya hasilnya apa-apa kayak gimana aku lupa yang melewain dulu ya guys kita unboxing kita gobek ya kita buka guys susah 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 asik gua gak pengen unboxing dong lu kayak sekali buka ya udah di korek 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 ini harus dengan api gitu biar-biar keliatan wah ah asik susah banget guys kasih so ya guys gimana pas kalian lancar kah atau udah ada yang boling kalo bulan sih udah banyak yang berbunung guys ini guys udah aku buka ini belakangnya waduh-aduh beratnya gila yang gak penting gitu loh guys yang masih bisa aku buka sebutuh kapal gitu loh disuruh sebutuh kapal sekarang lah kita ya guys kita buka ucing 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 ini baubover apple cuma segini doang 300 baubover ini ada bondnya ini ayah ini 161.000誰 guys 161.000 guys Wah udah kebuka Wah sering aku beli ini baby skin dari Maybelline warna hijau aku sih belum pake ini kayak gini guys ini dan lagi diskon guys pokoknya aku beli ya udah ya kalau barisnya koma nyalu gua tahu sama seperti ini Maybelline ini matte and poreless ini box yang kedua sepertinya agak susah ya ngebukanya guys Hai gimana ya Aduh mau kuasa gua semua makan semoga untuk membuka kekasih ini gitu Wah kaset sumpah kebong guys mau benceking gitu kali gila gua ngapain kalau benceking guys eh tuh masih ada lagi loh guys guys tuh situasinya lagi gila banget ya emang sih biar nggak itu ya cuma rempong boro rempong nanti One akan kasih red ya untuk polisi ke burinya kalian yang bagus ini gila gua bawa hebat ya tadi mulai baca abudu ya hancur gila ini enggak bener-bener yang penting bisa diambil dah sulit guys nah ini barang yang pertama barang keduanya enggak dikasih bubble wrap guys dan kotor tidak nah aku tuh tadi yang membeli di eminanya ini kan eminasan saya mau beli di eminanya coba di eminanya sudah habis gitu dia udah disini deh kalian mau beli ini lagi susah-susah lagi bukanya kesel oh iya emang sih guys biar nggak biar nggak hancur karena ini posmetik gitu ya bedohnya bedohnya ini barangnya warga insta perfect for like romantic talent dan lagi-lagi ininya sudah cacat cacat tuh cacatnya warga kok kalian bisa lihat udah gitu kotor juga cacat guys kalian bisa lihat keliatan ya cacat nggak beli di di warganya karena di warganya nggak bisa jauh deh gue beli di sini harganya kalau di warganya kan 150 ini 115 tapi sebenarnya dia jual 142 cuma kalau gitu ngapain begini begini kan kayak gitu cincang cincang wah ada hape saya itu ya oh ini sih nggak cacat sih guys luarnya doang boleh kita buka waaah waaah guys oh my god yaudahlah itu ya ya gitu deh pokoknya eh eh copot eh copot waw gila bagus guys ternyata ada ada itu juga dulu eh dulu ada ada juga brushnya keren sih parah 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 suka guys aku beli empat barang yang kayaknya ini sih skincare cuma ini nya makeup eh salah ini makeup gitu nanti mungkin aku bakal kasih video ke kalian aku pakai simulanya mungkin mungkin tidak tahu ya oleh dari Maybelline yang ya aku beli baby skiter bagus sih dia yang di bubble wrap semua walaupun ini kan nggak bakal bisa copot ya maksudnya nggak bakal pecah gitu yang bakal pecah kan ini tapi dia di bubble wrap 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 di bubble wrap semua yaudah dikasih plastik bubble gitu ya eh ya dikasih itu dikasih ini deh pokoknya ya ah dikasih itu semua jadi ya bener pokusnya jadi worth it dan bungkusnya juga nggak begitu rapet jadinya enak gitu gua mukanya kalau ini aku suka suka juga cuma ini itu kotor satu aku nggak suka karena dia kotor harusnya bersih yang mungkin ya mungkin ya 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 ini aku suka dalamnya tuh masih utuh black X gitu cuma ya itu kardusnya kotor terus kardusnya banyak baret-baret tapi dalamnya sih great lah itu jadi ratenya oleh eh berapa dari 10 aku sih ini 8 ini 8 ini dan yang ini itu 9,5 itu dulu video dari aku dan sekali lagi aku ingetin jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol notifikasinya jangan lupa untuk like dan comment di next video bye-bye selamat menikmati